Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya oke teman-teman kembali lagi dengan saya di teknisi Minang Electro Di video kali ini saya akan membuat sebuah alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari Seperti apakah alat itu? Simak video ini sampai habis dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah mikrofon dinamik ya teman-teman Dari bekas pipa pralon seperti ini Bahan-bahan apa saja yang harus kita sediakan Yang harus kita sediakan yaitu seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat di kamera Dan juga ini adalah tutup pipa pralon yang sudah kita lubangi Seperti ini ya untuk memasukkan soket Canon Kemudian yang harus kita sediakan yaitu busa mikrofon seperti ini ya Untuk harganya ini sekitar Rp2.000 di toko elektronik ya Kemudian itu jack Canon Baik teman-teman langsung saja kita rakit ini ya Ya oke teman-teman yang pertama kita kasih tema dulu pada jack Canon ini ya Kakinya supaya penyoderan kabelnya lebih mudah ya Kemudian kita solder kabel ke soket Canon ini ya teman-teman Untuk penyoderannya di tengah kaki ground dan samping tuplesnya ya teman-teman Kemudian setelah itu kita masukkan ke tutup pralon yang sudah kita lupangi seperti ini Kemudian ditekan dan kita paskan letaknya ya Kemudian kabel tersebut kita masukkan juga ke pipa pralon seperti ini ya teman-teman Nah kemudian kita tutup dan kita ambil sebuah spool dinamik Ya ini spool dinamiknya ada yang plus ada yang min Yang plusnya yang ada tanda hitam seperti itu Kemudian untuk plusnya kita solder Kita gabung dua kabel plusnya Kemudian kita solder ke plus spool Kemudian minnya juga kita solder ke minnya ya Seperti itu ya teman-teman Setelah kita solder seperti ini teman-teman Kita masukkan spool dinamiknya ke dalam pipa pralon tersebut ya Seperti ini Setelah kita pasang spool dinamiknya ke dalam pipa pralon Seperti ini Kemudian kita tutup menggunakan spool yang kita sediakan ya teman-teman Seperti ini Dan kemudian kita ikat menggunakan karet ya teman-teman Seperti ini Dan ini micnya sudah jadi ya teman-teman Seperti ini micnya Untuk kabelnya kita menggunakan jack cannon ya Jack cannon tersebut Kita harus solder dulu kabelnya ya teman-teman Kita pasang kabel seperti ini ya Ini kabel anti noise Ya Dan untuk memasang kabel ke sini Kita harus membuka dulu Jack cannon tersebut ya Seperti ini ya teman-teman Kita buka Kemudian baru bisa kita solder ya Yang pertama kita masukkan kabel tersebut ke dalam sini ya teman-teman Kedalam cek cannon tersebut Kemudian ujung kabel tersebut sudah kita kasih timah ya teman-teman Kemudian baru dapat kita solder ke sini ya Di sini ada tiga pin ya teman-teman Seperti soketnya Nah kita solder salah satu saja ya teman-teman Karena Pada jack tersebut sudah kita jemper ya teman-teman Kita satukan ya Bagian plusnya Setelah kita solder seperti ini Kemudian kita pasang lagi ya teman-teman Kita pasang Setelah kita pasang Akan jadi seperti ini ya teman-teman Kemudian langsung bisa kita colokkan ke soket cannonnya Nah Ini telah jadi mic-nya ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman bisa lihat Cukup bagus dan menarik ya teman-teman Ini sangat cocok bagi ibu rumah tangga yang suka kelokean ya Sama suaminya ya Dan juga anak-anaknya Baik teman-teman Karena mic ini sudah jadi Baiklah kita coba tes menggunakan Songkar F8 ya teman-teman Dan kita hubungkan ke power ampli Oke teman-teman Seperti ini ya Mic-nya Ini saya sambung ke power Menggunakan Songkar F8 Oke kita cek suaranya Oke Cek cek Satu dua tiga Cek Satu dua tiga Cek cek Satu dua tiga Nah Seperti itu suara mic-nya ya teman-teman Teman-teman Juga bisa menilai Sendiri ya Apakah bagus atau tidak Semoga video ini Bermanfaat Dan saya dari teknisi Minang Electro Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya